Pembahasan tentang RU Desa Alhamdulillah, semangat enanggung dan RU Desa sudah menjadi RU Desa dengan nomor 6 2014, benar ya Wak? Betul, ada tulisannya Wak Dan kira-kira desa membangun juga nanti barangkali ada rekan-rekan lain yang lebih berenang untuk indikas secara lebih luas Dan prinsip bahwa salah satu pemberdayaan desa, desa tolong ditafirkan dari 2 sisi, pemerintah desa dan masyarakatnya ada Ada pemerintah desa tolong atau masyarakat desa tolong menjadi satu kesatuan antara pemerintah desa dan dengan masyarakatnya Salah satu yang direncanakan atau diharapkan atau diinginkan itu melalui TEIKA ini TEIKA ini jangan ternama ya Pak? Teknologi Informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Ini artinya desa itu semua hal itu dapat diketahui oleh pihak luar atau bahkan oleh masyarakat desa itu sendiri Kami berikan contoh kecil Misal ini di Desa Pengebatan Desa Pengebatan di sana sudah ada apa kadang-kadang masyarakat di sini tidak kenal atau tidak mau tahu Terkait dengan kebuyuban, terkait dengan nanti adalah suatu perencanaan bersama dari masyarakat desa itu dianggap sebagai hal yang sangat strategis Dan di situ juga diharapkan bahwa adanya keterbukaan informasi dari masyarakat desa dan seterusnya Oke hal tersebut nanti akan dicampaikan oleh Pak Budi atau yang lain dengan lebih detail Yang berikutnya di sini kami akan sedikit berbicara mengenai laporan peristiwa tentang desa.id Tentang rencana memajukan desa melalui TEIKA itu memang sudah berjalan Dan masing-masing desa yang sudah bergerak itu mempunyai website dengan judul belum desa.id Tetapi OR.id Karena kita tahu bahwa .id itu mempunyai banyak macam antara lain Yang kita tahu mestinya AC.id, SCH.id, MIL.id, terus yang lain-lain .id lah banyak-banyak Nah berhubung desa itu merupakan suatu kesatuan yang mempunyai identitas sendiri Itu dengan proses yang demikian panjang diupayakan agar mempunyai website tersendiri dari jenis desa Oleh karena sementara itu hingga 1 Mei tahun lalu itu masih desa sebagai organisasi pemerintah itu belum mempunyai izin Atau tidak mempunyai hak untuk menggunakan desa masih mengikuti GO.id Dan government.id itu hanya terbatas tingkat kabupaten Desa masih belum mempunyai ciri tersendiri dalam pembuatan biasa itu Melalui proses yang demikian panjang melalui pandangan juga mengikuti waktu di Kalibagor itu Dan juguran-juguran yang lain karena kami sifatnya hanya semangat bersama Karena antaranya siapa boleh lah ketemu pada renggukan dan seterusnya Sehingga tercapai kesepakatan Akhirnya para pakar, para pemikir itu dari kami-kami membuat suatu usulan untuk pandi Pengelola nama domain Pengelola nama domain Indonesia Dan kita melakukan adanya desa.id Kita upayakan ke Kementerian Kominfo Dan Alhamdulillah melalui satu proses Yang terakhir yang merupakan petukung adalah proses DUT Atau Distitusi Umum Terbuka tanggal 13 Februari 13 Februari Kemudian sekarang di depan perpus unsut Unsut ya UP berarti ya Nah dalam Distitusi Umum Terbuka itu Yang dari gerakan desa membangun ditajukan Dan beliau malah Pak Bayu yang mempresentasikan Dan padahal jabatan saya pada saat itu hanya YMT Yang membawakan tas Yang membawakan tas Nah disitu dari beberapa usulan-usulan Antara lain karena Indonesia itu majimu banyak sekali kepentingan Di situ juga banyak usulan-usulan Dengan dudul.id tapi dengan aneka usulan Antara lain toko.id, mall.id dan sebagainya seperti itu Dan Alhamdulillah untuk desa.id Yang secara informasi terima terlalu luas Karena yang hadir pada waktu itu yakin bahwa Desa di Indonesia dengan jumlah 72 ribu lebih Ini jelas-jelas semuanya akan menggunakan Karena merupakan suatu semangat bersama Suatu keinginan bersama Terkait juga dengan Rencana atau pembahasan undang-undang tentang desa pada saat itu Dan beberapa bulan kemudian Tepatnya Februari, Maret, April, Mei, tanggal 1 Mei Setelah melalui tahapan lanjut Artinya melalui uji publik Melalui ujian yang lebih detail lagi Itu keluarlah SK tentang diizinkannya Desa DTD untuk gerakan desa membangun Atau untuk desa-desa seluruh Indonesia Terima kasih